Terima kasih telah menonton Sebanyak 27 anak terdaftar dalam kegiatan tersebut, namun 5 orang anak tidak berhasil disunat karena ketakutan Pengurus Yayasan Islamic Center Haji Abdul Aris SAG saat memantau kegiatan DMTS Model Brebes menjelaskan 22 anak yang disunat berasal dari 3 kecamatan, yakni Brebes, Jatibarang, dan Kecamatan Tanjung Suasana sunat cukup menegangkan karena hampir seluruh anak-anak yang disunat menangis Bahkan beberapa orang tua tidak berani masuk ke ruang bedah dan hanya mempercayakan kepada saudara dan panitia saja untuk mendampingi anak-anak mereka Kegiatan sunat masal kata Harris bekerjasama dengan rumah bersalin permata insani pimpinan Dr. Sigit Selain disunat mereka juga mendapatkan sarung, baju koko, peci, jajan, dan uang saku masing-masing 200 ribu rupiah Usai disunat orang tua dan masyarakat mengikuti pengajian hitam yang disampaikan pengasuh pesantren As-Salafiyah Brebes Gihaji Subhan Makmun Rangkaian pekan hijriah yang digelar di Islamic Center meliputi kegiatan festival anak soleh, lomba puitisasi Al-Quran, tartil Al-Quran, dan daicilik Di akhir acara digelar pawet taruh dan istihosa dan pengajian umum yang akan disampaikan oleh pengasuh pondok pesantren Darussalam Jatibarang Gihaji Seh Soleh Basalama Rangkaian informasi yang dihimbun oleh tim redaksi dari berbagai sumber terpercaya Terima kasih telah menonton!